Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi mengenai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Pemerintah Kota Jambi tahun 2024 di gedung DPRD Kota Jambi, Ruang Suarna Bumi, 19 Maret 2024. Fraksi PKS DPRD Kota Jambi mengatakan bahwa banyak masukan dari masyarakat sekitar yang menyampaikan mengenai pelayanan rumah sakit Kota Jambi yang menurun. Pada saat rapat paripurna DPRD Kota Jambi selasa 19 Maret 2024 lalu di gedung DPRD Kota Jambi, fraksi PKS DPRD Kota Jambi menyampaikan secara langsung kepada pemerintah Kota Jambi yang dalam hal ini PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi terkait pelayanan rumah sakit. Disampaikan oleh ketua fraksi PKS DPRD Kota Jambi Jasrul bahwa pelayanan di rumah sakit umum Kota Jambi mengalami penurunan. Hal ini diungkapkan dari laporan masyarakat kepada dirinya. Jasrul meminta kepada pemerintah Kota Jambi untuk segera melakukan evaluasi terhadap rumah sakit di Kota Jambi dan petugas rumah sakit yang melayani masyarakat Kota Jambi. Sandi Saat pelayanan rumah sakit juga terutama di rumah sakit, kita masih ditemukan bahwa pelayannya sangat jauh. Saya ingin menurut bahwa banyak masyarakat yang mengambil guna kami tentang pelayanan yang ini berlevaluasi. Bupu PJ evaluasi seperti apa, mungkin sudah ada yang bosan, mungkin juga ada yang dapat di sana berlevaluasi. Dan berlevaluasi agar pelayanan itu harus berlebaru. Sehingga masyarakat kita yang mendapatkan PJS rekomunasi di rumah sakit umum kita, sehingga kehatiannya menambah juga. Sandi Cek TV melaporkan